Halo guys, jalan-jalan bersama Sindayari yuk! Pada kesempatan kali ini, kita akan menikmati keindahan alam Lapuan Bajo dalam sebuah trip selama 2 hari 1 malam. Oke, let's go! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton.. putir dengan persentase menetas 15% kurang lebih selama 9 bulan ya nah ini pada dasarnya ini sebenarnya sarang burung yang diambil alih paksa oleh komodo oke disana ada kayak lubang tapi yang ini itu sudah sarang yang tidak aktif nah di atas itu terdiri dari 3 lubang yang 2 lubang itu lubang fake atau lubang palsu terus yang 1 lubang horizontal nah itu biasanya yang buat menetas apa buat naruh telurnya komodo disana tapi disini sudah gak ada ini gak aktif ini ini bekasnya aja oke destinasi kedua pink beach itu jaraknya cuma sekitar 30 menit dari pulau komodo yang tadi ya guys kalau naik speedboat ini oke pink beach itu gak terlalu besar kurang lebih seperti ini aja ya di sebelah sana itu banyak warung ya kedai 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 untuk kita jajan minum kelapa dan lain lain oke terus disini kalau ke arah sana ya cuma pulau seperti itu terus pantainya itu juga pendek aja sampai ujung sana aja guys terus kenapa dinamakan pink beach itu soalnya bisa dilihat ya pasirnya itu warnanya pink nih seperti ini warnanya itu pink terus kalau dilihat dari udara di drone itu kelihatan pink dia bagus dan disini pantainya dia cukup jernih ya airnya cukup jernih nah bisa juga untuk berenang disini untuk main air berenang bisa airnya cukup jernih ya dan destinasi yang terakhir untuk hari ini adalah pulau Kanawa oke untuk di pulau Kanawa ini sendiri jadi dia itu surganya snorkeling ya guys jadi tempat yang bagus untuk snorkeling kemudian jestem Kita coba snorkeling yuk Oke kita sudah siap Yuk berangkat sana Terima kasih 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 Terima kasih